Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nia Disini kita akan membawakan tentang fakta Dimana ada 6 mutan wanita yang memiliki sifat pandai mencari uang Atau mereka sesuatu yang cukup mandiri dalam hal ekonomi Jadi jangan ramekan 6 mutan wanita ini dengan mutan yang mereka miliki Halo guys, kami dari PT Surga Mall Kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya Dan butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh pelaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 75 68 Faktanya Secara tidak langsung banyak sekali orang yang menilai bahwa wanita adalah karakter yang kurang pandai dalam mencari uang Atau mereka sesekian ya tidak diwajibkan untuk mencari jaya Karena kuadratnya saat memiliki sebuah budi rumah tangga adalah seorang laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memiliki nampak Tapi banyak sekali di jaman sekarang, di jaman era modern ini Banyak wanita-wanita yang memiliki untuk menjadi seorang wanita karir Atau mereka sesekian pandai mencari pendapatan sendiri agar rezeki mereka sendiri Jadi jangan pernah meremehkan Tidak semua wanita yang hanya memiliki sifat manja Kemudian mereka hanya menggantungkan uang yang diberikan antara itu orang tua ataupun suami Kemudian mereka sesekian yang tidak jisah membuang-buang uang saja dengan foya-foya Tidak semua wanita seperti itu Karena ada karakter-karakter yang dimiliki seorang wanita Dimana mereka sesekian rajin, sesekian mandiri, kemudian sesekian pekerja keras Sesekian bisa menghemat keuangan atau pandai mengatur keuangan Jadi mereka ini bisa dikategorikan sebagai sesekian wanita idaman Dimana mereka bukan karakter yang hanya di rumah mengendalikan uang dari pasangan mereka Tapi mereka mampu membuktikan tentang jiwa mereka yang bisa menciptakan atau mendapatkan rezeki dari ekstra kerja keras yang mereka kerjakan Baik, yang pertama disini adalah Minggu Keluar Wanita yang memiliki waton Minggu Keluar ini dengan jumlah Netflix 13 Yang faktanya adalah Mereka ini adalah wanita yang memiliki persona yang sangat luar biasa Dan keperibadian mereka ini biasa saja Dan mereka ini karakter yang cenderung yang bekerja keras Wanita yang memiliki waton Minggu Keluar ini Mereka ini faktanya bisa saja mengangkat rejet pasangan mereka guys Dengan hasil kerja keras mereka Dengan misalkan mereka Mereka mampu menunjukkan bahwa Mereka ini bukan wanita yang memiliki sifat lemah Tipe wanita dengan waton Minggu Keluar ini adalah Karakter yang pandai mencari penghasilan versi mereka sendiri Karena hal inilah banyak banget yang merasa senang Dan bangga karena berhasil berada di sekitar wanita yang cukup tangguh ini Karena mereka adalah karakter yang memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup kuat Hal itulah yang mendidik mereka ini menjadi sifat yang cukup mandiri dalam berbagai hal Termasuk dalam mencari rejeki versi mereka Jadi ketika mereka merasa mereka mampu Mereka memiliki kemauan Mereka memiliki sifat pekerja keras Jadi mereka tidak akan menyediakan hal tersebut Untuk bisa menaikkan kualitas diri mereka sendiri Dan juga untuk menaikkan Derajat pasangan mereka Ataupun keluarga yang dia miliki Dia mampu membuktikan dengan usaha dia Dengan kemampuan dia Dia ini lho Mampu menghasilkan rejeki yang luar biasa Mampu memberikan hal yang dimana Dia kewajiban sebagai seorang laki-laki Sebagai pasangan Tapi disini dia tidak mau dipandang remeh Sebagai seorang wanita Sehingga dengan usaha mereka Mereka mampu menunjukkan hasil Dari sifat atau kerja keras mereka Dengan hidup mandiri yang mereka kerjakan Sehingga tidak heran Dengan wanita yang memiliki Wontan Minggu Keluar ini Adalah karakter yang akan memiliki Kedudukan yang cukup penting Ketika mereka ini berada di sebuah sirkel Atau mereka ini memiliki sebuah pekerjaan Atau dalam hal karir dia Sehingga rejeki mereka ini Dengan gampangnya mereka dapatkan Berikutnya yang kedua adalah Sunnipon Wanita yang memiliki Wontan Sunnipon ini memiliki Julangnya Yaitu sebelat Dan mereka ini karakter yang memiliki Keterdasan yang cukup tinggi Dan juga ramah Mereka terkenal dengan sifatnya Yang tidak mau terlihat lemah Dan mereka ini karakter yang merasa Mampu melakukan banyak hal Sehingga mereka ini karakter yang tidak mau Dipandang remeh oleh laki-laki Yang dimana memang faktanya Wanita ini adalah sosok yang Ya kebanyakan si manja Kebanyakan adalah karakter yang selemah Tapi bagi pemilik Wontan yaitu Sunnipon ini Mereka ini karakter yang tidak mau Pengalah terhadap laki-laki Ditambah dengan keberanian mereka Kecerdasan yang mereka miliki Membuat mereka ini mampu dengan gampangnya Meraih kesuksesan Sesuai dengan karir Ataupun kemauan yang mereka inginkan Jadi disini mereka adalah karakter Yang pandai mencari penghasilan sendiri Tapi disini Ada sebuah gudang besar Bagi wanita pemilik Wontan sunnipon ini Dimana ketika mereka ini Berhasil mendapatkan penghasilan Cukup banyak dari gaji mereka Atau bisa dikatakan Tabungan mereka Mereka karakter yang kurang pandai Mengelola keuangan Ya maksudnya mereka Selak yang pandai mencari Menjeki Tapi kembali lagi Bagaimana cara kita Tergantung kita ini Mengelola keuangan dengan cukup baik Kalau kita ini Karakter yang dimana Dengan gampang Yang mencari menjeki Tapi kita sendiri Kurang bisa Menghargai Menghemat Atau bahkan menabung Ya itu sama saja Gimana dengan cepatnya Keuangan kita ini Akan cepat setabis Dan disini Gak ada bedanya Dengan karakter yang Berbanding balik Dengan karakter yang Mungkin sosok yang termasuk Golongan cukup Sulit untuk mendapatkan Menjeki Tapi sekalinya mereka Mendapatkan rezeki Justru mereka ini Mampu mengelola keuangan Dengan cukup baik Atau mereka karakter yang Mampu menghemat Keuangan dengan cukup baik Maka bisa dilihat Perbedaannya Akan terlihat Orang yang memiliki Keuangan yang cukup stabil Meskipun mereka Sesuai yang Kurang pandai Mencari pekerjaan Atau rezeki Atau mendapatkan rezeki Dibandingkan dengan Orang yang dengan Gampangnya mendapatkan rezeki Tapi mereka Kurang pandai Melola keuangan Atau menabung Atau menyimpan hal tersebut Dengan cukup baik Maka Dilihat Kaya mana Nah disini Rasa bersyukur Orang ini Akan dilihat Dan akan mempengaruhi Tentang kekayaan Yang mereka miliki Jadi untuk perempuan Pemilik potong Senipal ini Untuk kalian harus Ekstra hati-hati Dalam mengolah keuangan Agar nanti Tidak mendapatkan Kru dia di akhir Meskipun kalian Karakter yang memiliki Sifat Dengan gampangnya Dengan kerdasnya Mendapatkan Sebuah rezeki Atau pekerjaan Di dalam karir kalian Selanjutnya Yang ketiga Adalah pemilik potong Yaitu Selasa Pahing Pemilik potong Selasa Pahing ini Memiliki jumlah Yaitu 12 Tipe wanita Yang memiliki jumlah Yaitu 12 Ini adalah Karakter yang Cukup berani Terhadap naki-laki Kemudian Banyak bicara Dan pastinya Jadi karakter yang Sangat lintih Ketika Mengerjakan Sesuatu Keistimewaan Dari wanita Yang memiliki Watan ini adalah Mereka ini Susuk yang Cukup Mempesona Berbibawa Dan juga Angker Jadi disini Ada hal yang Cukup istimewa Yang dimiliki dari wanita Yang memiliki Watan Selasa Pahing ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang Belum laris Dan butuh Melaris Atau Usaha Sudah laris Lancar Tapi diguna-guna Atau Disantet orang Sehingga Jadi sepi Dan untuk Anda yang Joglu Apakah Cintamu Selalu Ditorak Atau Mungkin Yang dudanya Yang janda Ingin segera Dapat Jodoh lagi Atau Anda Yang miskin Ingin segera Jadi sukses Seharian Hubungi Ki Ahmad Sekarang juga 0852 8282 7568 Berikutnya Keempat adalah Rabu Pon Wanita dengan Moton Yaitu Rabu Pon Memiliki jumlah Netur Yaitu 14 Mereka ini Terkenal dengan Sifat yang cukup Pendiam Tapi mereka Mampu bergaul Dengan siapa saja Jadi pendiamnya Mereka ini Para wanita yang memiliki Moton Rabu Pon ini Bukan berarti Mereka ini Secara menutup diri Atau introvert ya Karena memang Sesetnya Asli pendiam Tapi Setika mereka ini Berbau Bergaul Dengan banyak orang Mereka mampu Menempatkan diri Dengan cukup baik Sehingga Mereka ini Seset yang memiliki Pertemanan yang cukup Luas Selain mereka ini Dapat dekat dengan Siapa saja Pembeli Moton Wanita yang Memiliki Moton Rabu Pon ini Mereka adalah Seset yang pintar Dan dapat Mengangkat Derajat Keluarga mereka Ataupun Pasangan yang Mereka miliki Karena hal Hal ini lah Otan dari wanitanya Adalah sosok Yang pandai Mencari penghasilan Dari kerja keras Mereka sendiri Jadi meskipun Mereka terkenal Dengan sosoknya Yang cukup Pendiam Bukan berarti Mereka ini Sosok yang tidak Melakukan Hal-hal Dimana Akan hanya Memanfaatkan Orang-orang Di sekitar Saja Tapi mereka Mampu Membuktikan Dengan Usaha keras Mereka Mereka bisa Menaikan Derajat pasangan Bahkan keluarga Dengan Usaha mereka Sehingga Mereka memiliki Rezeki yang cukup Luar biasa Dari kerja keras Yang mereka lakukan Berikutnya Yang kelima Adalah Kamis Cleon Wanita yang memiliki Watan Jatuh Kamis Cleon ini Memiliki jumlah Neto Yaitu 16 Wanita Dimana Watan ini Memiliki sifat Atau karakter Yang cukup Cerdas Dan mereka ini Sosok yang Suka Membantu Sesama Saat mereka ini Berada di tempat Dan melihat Ada apa yang Kesusahan Maka dengan Inisiatif Mereka akan Membantu orang-orang Di sekitar mereka Meskipun Mereka memiliki Sifat yang Sedikit Angku Dan suka Membagakan Diri sendiri Dengan apa yang Mereka miliki Tapi mereka ini Sesuat yang Ditakdirkan Memiliki Hal yang Dimana Cerdas Mencari Rezeki Atau Gampang Untuk mencari Rezeki Kemudian Mereka karakter Yang terkenal Dengan sifatnya Pekerja keras Dengan sesejik Yang mau Berusaha Menangkan banyak hal Untuk mendapatkan Kesuksesan Dan sesejik Yang terkenal Dengan sifatnya Cukup setia Dan yang Kenan Yang terakhir Adalah Wanita yang memiliki Warton Yaitu Jumat Kleon Pemilik Ketika memiliki Jumat Ketika memiliki Jumat Ketika memiliki Sebuah Keinginan Sebuah Kemauan Maka Tidak ada Yang bisa Menghalangi Jalan mereka Jadi mereka ini Sesek yang cukup Antusias Sesejik yang cukup Ambisius Ketika sedang Memiliki Sebuah Keinginan Karena Keambisiusan Mereka Karena Usaha keras Mereka ini Menjadikan Pemilik Ketika Jumat Kleon Ini adalah Wanita yang Cenderung Pandai Mendapatkan Pekerjaan Atau Pandai Mendapatkan Rezeki Dan mereka ini Sesek yang cukup Heman Faktanya Orang yang Mengenal Dan mendengar Ketika Jumat Kleon Ini adalah Orang yang Berbau Dengan hal Yang Nyetis Tapi Menurut Primbon Jawa Justru Sebaliknya Orang yang Menghir Dengan Tahun Jumat Kleon Adalah Orang yang Dimana Suseknya Sangat Luar Biasa Dimana Mereka ini Memiliki Sifat Seperti Rembulan Yang Artinya Pemilik Tahun Jumat Kleon Ini adalah Susek yang Mampu Membuat Orang-orang Di sekitar Mereka Ini Merasa Yaman Dan Tentunya Menenteramkan Hati Barang Siapapun Yang Berada Didekat Pemilik Tahun Jumat Kleon Ini Jadi Itulah Ada Kanan Wanita Dengan Mereka Miliki Dengan Karakter Mereka Dimana Membuat Mereka Ini Pandai Mencari Keuangan Dan Juga Karakter Yang Bisa Di Memekan Nah Jadi Untuk Kalian Para Laki Yang Sedang Mencari Jodoh Kalian Bisa Melihat Dari Karakteristik Woton Yang Mereka Miliki Teman Teman Kita Disana Yang Kalian Kenal Disini Kalian Bisa Lihat Dari Woton Mereka Kalian Akan Tau Seperti Apa Karakter Dia Kemudian Bagaimana Tentang Karim Dia Keuangan Dia Bahkan Aswaranya Dia Kalian Bisa Menggunakan Tentang Primbon Jawa Yang Dipercaya Secara Turun Temurun Langsung Di Daerah Jawa Yang Masih Kuat Dipercayai Sehingga Untuk Kalian Bisa Secara Jadikan Sebagai Ilmu Lebih Ekstra Hati-hati Dalam Memilih Pasangan Sekian Video Dari Kami Apabila Tidak Salah Kata Kami Mohon Maaf Dan Semoga Berbeda Bagi Kalian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda Punya Usaha Dagang Juangan Bisnis Dan Sekarang Belum Laris Dan Butuh Penglaris Atau Usaha Sudah Laris Lancar Tapi Diguna Guna Atau Disantet Orang Sehingga Jadi Sepi Dan Untuk Anda Yang Joglu Apakah Cintamu Selalu Ditorak Atau Mungkin Yang Duda Yang Janda Ingin Segera Dapat Joglu Lagi Atau Anda Yang Miskin Ingin Segera Jadi Sukses Kaya Raya Hubungi